Spanduk NU diturunkan diganti baliho bergambar wajah kader PKS memancing emosi wargane ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang memperlihatkan Spanduk Nadyatul Ulama atau NU yang terpasang di sebuah pinggir jalan diturunkan dan diganti dengan baliho kader Partai Keadilan Sejahtera alias PKS viral di media sosial. Video Spanduk NU diturunkan dan diganti dengan baliho kader PKS itu viral selesai diunggah pengguna Twitter Hasaparden seperti dilihat pada Rabu 9 Maret 2022. Dalam narasi cuitanya, netizen itu menyebut orang PKS sudah kurang ajar, lantaran menurunkan Spanduk NU dan menggantinya dengan baliho dari kader mereka. Rangkaman peristiwa itu mendadak menyedot perhatian publik jagad maya setelah akun Twitter at Hasaparden mengugah video tersebut pada Rabu 9 Maret 2022. Dalam ugaan itu, sang netizen tidak menjelaskan sejarah terperinci mengenai lokasi dan waktu kejadian. Dia hanya menuliskan kecaman atas peristiwa tersebut. Para PKS ini benar-benar kurang ajar, Spanduk NU diturunkan diganti gambar orang PKS, asem. Tulis at Hasaparden, dikutip dari populis.id. Selain itu, pengguna Twitter Chavos ikut mengugah video penurunan paksa Spanduk Nadatul Ulama atau NU oleh seorang warga. Dalam unggahnya itu, netizen menjelaskan kekesalan atas peristiwa tersebut. Tidak beradak PKS sudah terang-terangan menantang NU, PKS akan menerima akibatnya. Sementara itu, dalam video tersebut terdengar suara seorang pria yang tengah menegur pria yang menurunkan Spanduk NU itu. Dia menegur sembari merekam peristiwa itu, Spanduk NU diturunkan diganti dengan Spanduk PKS, ujar sang perekam video. Pria tersebut kemudian menghampiri dan menanyakan alasan menurunkan Spanduk NU yang hendak diganti dengan Baliho milik kadar PKS itu. Pendengar pertanyaan itu, pria tersebut mengatakan dirinya hanya disuruh oleh pemilik Baliho yang bernama Haji Hasan Basri. Tidak puas dengan jawaban tersebut, pria perekam video itu kembali menanyakan izin penurunan Spanduk NU dan izin pemasangan Baliho milik kadar PKS itu. Pria bahkan meminta pria pemasang Baliho itu untuk memanggil Hasan Basri ke lokasi. Mana izinnya? Hasan Basri? Hasan Basri suruh ke sini? Gak suruh ke sini, mumpung sampai yang belum saya lapor. Pertanyaan perekam video. Kita sama-sama orang NU, jangan ditutup dulu. Spanduk NU diturunkan diganti dengan Spanduk PKS. Siapa yang nyuruh? Hasan Basri, coba panggil ke sini. Katanya menambahkan, sebagai informasi tambahan partai politik yang lama maupun yang baru berlembang untuk sukses di pemilu 2024. Partai politik lama ingin menaikkan raihan suara sebanyak mungkin. Semakin besar suara rakyat yang diraih, kekuasaan akan semakin besar diperoleh. Apalagi partai yang baru untuk menjadi partai politik yang mapan tidak gampang. Membutuhkan waktu, kerja keras dan kesabaran. Tahapan yang harus mereka lalui sangat panjang, lebih panjang dari partai politik lama. Membuat kepengurusan di berbagai daerah sampai nanti verifikasi nasional apakah layak ikut atau tidak di pemilu 2024. PKS sebagai partai politik yang sudah lama berkecimpung di dunia politik tanah air, mempunyai cita-cita baru. Mereka lelah jadi pihak yang kalah, kini mereka menginginkan jadi pemenang. Tandanya berada di posisi pemerintahan karena sudah tidak betah di posisi oposisi. Cita-cita politik lebih konkretnya, PKS ingin membuat poros ketiga. Sebagai tandingan dari dua pasan capres dan cowapres yang hampir pasti akan ada di kontestasi pilpres. Cita-cita ini tentu wajar saja dan lumrah. Sayangnya cita-cita PKS sekarang ini belum ada jalan. Jalan yang ada masih gelap karena belum ada sinyal dari parke politik lain yang mau bersedia berkoalisi dengan PKS. Mengenai capres yang diusung, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih netral terhadap sejumlah figur calon presiden atau capres yang muncul. PKS menjalin hubungan baik dengan Anis Baswiden, Genjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Erick Thohir, Rituan Kamel, dan juga Mohamin Iskandar atau Caiming. Sebab siapa yang akan didukung akan diputuskan majelis syura PKS. PKS masih sendirian ketika Partai Golkar, PAN, dan PPP berhasil membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Partai Demokrat sebagai partai yang bernasib sama dengan PKS berada di oposisi pun sepertinya masih enggan untuk berkoalisi dengan PKS. Pede seolah menunggu. Melihat kemungkinan partai selain PKS untuk berkoalisi, mungkin jika tidak ada lagi, baru deh terpaksa. Saya kira PKS harus belajar pada pemilu 2014 dan 2019. Dua pemilu tersebut PKS tidak dapat apa-apa. Bahkan 2019 berpakaian tahun kelam bagi PKS karena dihianati kawan senasib seperjuangan selama 5 tahun jadi oposisi yang di Partai Gerindra. PKS jangan terlalu eksklusif dengan mengusung ideologi Islam Kenan. Kita bisa harus agak ketengah menjadi karakter religius nasionalis. Basis masanya akan semakin besar dan masyarakat pun semakin welcome. PKS memang mempunyai kaderisasi sangat kuat, tapi kekurangan PKS yang harus segera diperbaiki adalah tidak punya kader yang menasional. PKS kekurangan kader yang dikenal masyarakat luas dan disukai masyarakat Indonesia. PKS harus mempunyai kader seperti Jokowi, Ganjar, atau Tririsme hari ini. Orang-orang seperti ini idealis tapi bijaksana dalam respon berbagai hal. Tidak kaku dan bisa menyesuaikan dengan keadaan, sehingga toleransi yang lahir bisa menarik simpati masyarakat Indonesia. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di luar dugaan Gerindra telah secara resmi memecat salah satu kader seniornya, Yanni M. Taufik. Pemecatan itu diputuskan lewat rapat Majelis Kehormatan Partai. MKP, Majelis Kehormatan Partai. Ada lima majelisnya sepakat untuk memutus saudara Taufik memecat sebagai kader Gerindra. Mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini, ujar pemimpin rapat yang juga menjabat sebagai wakil ketua MKP Gerindra, Wihadi Wiyato. Lantas, apa yang menjadi penyebab Gerindra buru-buru memecat Taufik itu? Bukankah pada perayaan HUT DKI, Yanni pada 22 Juni nanti, ia hendak memudurkan diri dari Partai Besutan Prabowo tersebut? Ada banyak sih alasan kenapa Taufik sudah tidak diinginkan lagi oleh Gerindra. Pertama, ia dianggap tidak amanah dalam menjalankan tugas. Terbukti pada pelopres 2019 lalu, yang mana kala itu Taufik menjabat sebagai ketua DPD Gerindra DKI. Prabowo Sandi kalah suara di ibu kota negara itu. Kedua, Taufik tidak serius memperjuangkan Gerindra. Terbukti sejak 2008 sampai sekarang, ia tidak juga menyiapkan gedung sekretariat DPD Gerindra DKI. Jadi bisa dibilang sekretariat Gerindra DKI saat ini statusnya sewa. Padahal DKI Jakarta merupakan provinsi strategis, kok gak punya gedung sendiri. Ketauan banget kalau si Taufik ini pelit. Ketiga, ia tidak loyal pada Partai. Memang pada Pilpres 2014 dan 2019, Taufik mendukung Prabowo. Tapi sekarang perlahan tapi pasti, ia mempelot mendukung Anis. Padahal kader Gerindra sudah mewanti-wanti Partainya, akan mengusung Prabowo lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Begitupun untuk Cagup DKI 2024, bukannya mendukung Riza Patria yang mau maju, Taufik malah mendukung Ayrin Rahmediani. Yang kita tahu sendiri bahwa Ayrin ini bukan kader Gerindra, melainkan kader Golgar. Keempat, Taufik tidak jujur dan berpelit-pelit dalam memberikan keterangan kepada Majelis Kehormatan Gerindra. Dan kelima, ia disebut berperan terkait korupsi pembelian tanah dimuncul. Alasan terakhir ini sebenarnya yang paling penting, kenapa Gerindra mesti memecah Taufik sesegera mungkin. Karena kalau tidak bisa saja, ia keburu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ujung-ujungnya nama Gerindra yang ikutan rusak. Siap-siap saja, pagi, sore, siang, dan malam Gerindra dibully oleh warga dunia maya yang mahasiswa. Padahal sebelumnya, nama baik partai itu belum juga pulih Pasha Edi Prabowo korupsi ekspor benur alias benih lobster. Jadi melihat kelakuan Taufik itu semua, walaupun Liz berada di posisi Prabowo juga akan melakukan hal yang sama. Masa mau enaknya saja? Terpilih jadi anggota DPRD DKI pakai perahu Gerindra mau, tapi nyediain gedung sekretariat untuk partai saja tidak mau. Nah, Pasha tidak lagi jadi kader Gerindra, M. Taufik ini berniat pindah partai. Padahal rencana partai barunya adalah Nasdaq. Dengan demikian, ia tidak lama lagi akan menjadi anak buah ombre waksurya paloh. Selamat tinggal Prabowo. Hanya saja, yang jadi pertanyaan di sini apakah tepat Taufik pindah ke Nasdaq? Menurut hemat penulisih tidak. Kenapa tidak? Karena ia sudah secara terang-terangan mengumumkan mendukung Anis pada Peltres 2024 mendatang. Bahkan karena mendukung gubernur DKI itu pula, ia diusir dari Gerindra. Sementara Nasdaq belum memutuskan untuk mengusung siapa. Oke lah, ada yang mengatakan paloh dekat dengan Anis. Sehingga kemungkinan besar partai berslogan restorasi Indonesia itu mengusung Anis pada Peltres 2024 mendatang. Tapi sekarang kan 2022 masih cukup panjang waktu untuk menuju 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada 2023 mendatang. Begitupun di sesuatu 2022 ini masih menjadi misteri. Entah pada 2023 mendatang, Anis berurusan dengan KPK terkait kasus rumah DP0 dan Formula E misalnya. Sehingga elektabilitasnya merosot tajam. Sehingga Nasdaq gak jadi mengusungnya. Atau bisa saja Nasdaq mengusung Prabowo pada Peltres 2024. Karena beberapa waktu yang lalu, ketua umum partai Gerindra itu juga menjalin komunikasi dengan paloh. Nah, kalau Nasdaq gak jadi mengusung Anis sementara Taufik mendukung Anis, apakah paloh masih tetap mau menjadikannya sebagai kader? Ferry Murshidan Baldan saja yang pada Peltres 2019 selalu mendukung Prabowo sebelumnya langsung non-aktif dari Nasdaq. Begitupun dengan Ahok, Pasya keluar dari Mako Brimob dulu pernah mau jadi host talk show di Metro TV di acara bertajuk BTP menjawab. Namun karena dia jadi kader PDIP, acara itu pun langsung dibatalkan. Jadi yang namanya partai pasti ingin kadernya ikut arahan partai. Kalau tidak patuh, ya siap-siap saja dipecat. Begitupun dengan Taufik, kalau masih ngotot mendukung Anis sedangkan Nasdaq mendukung Capres lain, juga peluangnya untuk dipecat dua kali dari partai sangatlah besar. Ini pelajaran untuk politisi lain yang mau pindah partai. Mending simpan atau rahasiakan saja dulu Capres yang hendak didukung. Siapa tahu nanti partai baru tempat berlapuh beda pilihan dengan kita. Maksudnya biar gak dipecat gitu? Bagaimana menurut Anda?